Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua Berjumpa lagi di channel saya Soleh Udin Ijam Mudah-mudahan sobat Soleh berikan kesehatan Ya Allah ya Allah Oke sobat Kali ini saya akan memberitahu Cara membuat Pancing batok Atau pancing Rampok batok Oke sobat Bagi yang belum subrek channel saya Saya akan subrek Channel saya biar bisa berkembang Dilanjut dengan like share dan komennya Terima kasih Oke lanjut aja ke Pokok intinya Oke sobat semua Langkah-langkah Apa saja yang harus dipersiapkan Cara membuat Pancing batok Atau rangkaian Pancing batok ya Langkah pertama Yaitu adalah siapkan Batok kelapa Tadi saya Nyari Yang setengah tua Tidak menemukan Jadi saya ini Yang agak muda Oke langkah kedua Adalah Amplas Amplas ya Amplas Kalau ada Amplas Kasar dulu Baru Amplas halus Yang ketiga adalah ini Cutter Gunanya untuk memotong Dulu Bagian yang Akan kita potong Yang ketiga nih Paku Saya gunakan ininya aja ya Yang tajamnya Kalau bisa mah Jarum Gunanya untuk melobangi Oke Lanjut terus Tonton videonya Oke sobat Gimana caranya Saya akan praktikan Ini pancing batok Kita potong ya Ukurannya sesuai Ini Sesuai Keinginan kita lah Yang akan mau dipakai Berapa kail Nantinya Berapa lubang juga Caranya dipotong ya Ratakan Nah oke sobat Jika sudah Sesuai Yang kita inginkan Seperti ini Kalau ini Sesuai saya Kita lanjut aja Dengan Cara Mengamplasnya Dulu Dari sudut Depan Belakang Samping Dan semuanya Biar agak Terlihat Lebih ramping Lagi ya Oke Lanjut terus Plus Oke sobat Setelah Diamplas Jadi seperti ini Ini Agak sedikit Tipis Habis Diamplas Kita langsung Lubangi Jangan Lupang Lubanginya Jangan terlalu besar Karena ukuran Kailnya Kalau ukuran Batok sini Kecil Maksimal Saya Biasa Bikin Kail Nomor Satu Atau Nomor Bapak Ya 0 Sekian Nah Oke sobat Setelah ini Kita gunakan Paku Untuk Melobangi Kalau ada Yarum Ya Saya akan Melobangi Dulu Ya Oke Lanjut Oke sobat Bagian ini Bagian yang paling Tersulit Ya Melobangi Batok Kelapanya Karena harus Dengan hati-hati Jangan terlalu Gede juga Karena rentan Pecah Juga ya Makanya Kalau bisa Memilih Batok Kelapanya Ini Yang setengah Tua Setengah tua Ya Jangan terlalu Tua Jangan terlalu Muda Jadi Gampang Pecahnya Gak terlalu Beresiko Ya Oke lanjut Terus Oke sobat Ini Jadinya Langkaian Apa Membuat pancing Batok Nih Lobang-lobangnya Tangan Tangan Tidak Nah Nih Belakangnya Tuh Saya Menggunakan Empat mata kail Nah Setelah udah Begini Langsung kita Rakit aja Ya Biar Tahu Bagaimana Caranya Membuatnya Ya Oke sobat Saya Rakit Kailnya Dulu Ya Kalau bisa Gunakan Kail Nomor Satu Cerulit Ya Kalau ini Saya biasa Ya Kita rakit Dulu Oke sobat Barangkali ada yang Belum tahu Masa saya jelaskan Cara merakitnya Ini benang Nih Kalau bisa Dimasukkan Dimasukkan Kalau enggak Langsung aja Ditekuk Ya Langsung aja Ditekuk Dua Nih Pegang Nah Ya Kanekanya Kecil Kita putar aja Sampai 5 atau 6 Ini ke belakang Kunciin dulu Kunciin dulu Ya Timpah Yes Nah Bukh kita putar 5 sampai 6 Cukuplah Kuat Setel di putar Kita masukkan Yang ini Kedalam lubang Yang ini Kedalam lubang ini Nah Masukkan Tinggal tarik Yang ini Yang panjang Nanti dia Hasilnya Akan Seperti ini Nih Nanti akan Seperti ini Hasilnya Oke lanjut Oke sobat Setelah jadi Rangkaian 4 Matakai Kita masukkan Ke dalam Lubang Batok kelapa Ini Satu persatu Oke lanjut Oke sobat Kita masukkan Ke dalam Depan sini Bukan belakang Ini kan Sudah dirakit Masukkan ya Satu persatu Nah Setelah dimasukkan Nih Kayaknya nanti Akan seperti ini Jadinya Kalau kata mas Gundrong Labanan Bilang Mah Seu saya sendiri Ya Anti Mocel Nih Langkaian Begini Anti Mocel Ya Kalau Sudah kena Bah Mantap Oke Setelah begini Kita sesuaikan Ininya Ikat Kesamaan Sesuai Kita Nanti Pas Ngumpan Tidak terlalu Ribet Oke Saya pakai Kurang lebih 8 cm Oke 8 cm Saya ikat Nah Sudah jadi Sobat Ya Tuh Ya Cara membuat Pancing batok Cocoknya Ini di Sungai Ya Di sungai Targetnya Biasanya Ikan Tawes Ikan Lawak Benter Marai Pokoknya Kebanyakan Tawes Sama Lawak Regis Segala Macem Umpan Umpan Ampuh Langkaian Ampuh Kata Mas Gondrong Bilang Ya Sobat Mungkin Itu saja Yang bisa Saya Bagikan Atau bisa Saya berikan Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Wabilahitopik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh